Pemirsa petugas BKSDA Provinsi Kalimantan Barat mengamankan seekor burung elang langka dari rumah seorang warga. Sementara itu seekor kera yang kelaparan meneror warga di Ponorogo, Jawa Timur. Tak hanya menyerang warga, kera tersebut juga masuk ke komplek pondok pesantren dan mencuri makanan para santri. Sejak sepekan ini, warga desa patihan wetan Ponorogo, Jawa Timur dibuat resah dengan kemunculan seekor kera liar di permukiman mereka. Selain mudah menyala, kera ini juga beberapa kali menyerang warga yang ditemuinya. Tak hanya itu, kera liar ini beberapa kali masuk ke komplek pondok pesantren Putri Al-Hassan. Binatang primata ini mengambil makanan hingga membuat para santri ketakutan. Dia sempat masuk ke kamar, terus mbak-mbak mau masak gitu diambil sang banyak sama monyetnya. Gue nyuri ini ya? Iya. Gue nyuri makanan. Iya. Warga sempat berusaha menangkap kera ini, namun upaya mereka selalu gagal karena kera yang kelaparan ini sangat besit. Setelah perburuan yang memakan waktu hingga lima hari lamanya, petugas damkar yang dibantu polisi dan warga akhirnya berhasil menangkap sang primata. Sementara itu, petugas BKSDA Provinsi Kalimantan Barat menjemput seekor burung elang jenis perontok dari rumah seorang warga. Burung yang terancam punah ini dalam kondisi memprihatinkan karena terdapat luka di beberapa bagian tubuh, serta setelahnya terpotong hingga tak bisa terbang. Selanjutnya, burung elang ini dibawa ke tempat karantina untuk dirawat sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Ponorogo dan Pontianak, tim Liputan Nainews melaporkan.